Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua Welcome to my youtube 123WG Apa kabarnya teman-teman semua Semoga selalu dalam keadaan sehat Dan juga selalu diberikan kenikmatan dalam memancing ya teman-teman Dan strike-strike yang padu tentunya teman-teman Alhamdulillah teman-teman Hari ini saya berkesempatan lagi untuk review juaraan baru saya Yaitu dari merek Daiwa teman-teman Yaitu mereknya yaitu modelnya blazon Daiwa blazon casting Kita lihat dulu dari covernya Dari covernya catok teman-teman ya Keren gitu warnanya Ini di luminasi warna putih dan warna hitam Ada tulisan blazonnya disini Ada lambang Daiwanya disebaliknya teman-teman Ini kelihatan sedikit nih Gambar blend juaranya nih Jadi teman-teman Disini saya Speknya teman-teman Daiwa blazonnya nih ada tulisannya nih Casting panjang 6 kaki 6 Medium 2 section teman-teman Jadi disini Lurweknya 5-21 gram Dan lightnya tentunya 8-16 lb teman-teman Atau lips Jadi disini fiturnya Dari Daiwa yaitu Air sensor teman-teman Setelah itu bahannya dari EVF Dan juga Blank juaranya sudah dilapisi Dengan braiding X teman-teman Atau yang kita biasa kita tahu X wrap itu teman-teman Jadi Kita langsung bukain teman-teman Juaranya Jadi juaranya teman-teman Saya udah Coba satu kali teman-teman Buat manteng di Depan rumah gitu teman-teman Untuk ngerasain feel juaranya itu seperti apa gitu Jadi Eh Saya kasih kesimpulan nih teman-teman ya Tuh Ini modelnya teman-teman Kita Kita sini dulu Lalu Top section nya Nah ini dia Nah ini dia teman-teman Gitu Nah Ini masih ada teman-teman Buku Tahu nih Mungkin Voucher Atau Dari mana gitu Dari Jepangnya teman-teman Saya kurang tahu juga nih Oke Kita review aja teman-teman ya Jadi Covernya Kita letakin di tepi dulu teman-teman Setelah itu Nanti Coba teman-teman Lihat dulu ya Video tampak dekatnya Teman-teman perhatikan dulu deh Oke Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Seperti teman lihat tadi Dalam tempat dekatnya Disini Bagian bawahnya Ada logo Daiwa teman teman Disini Yang bagian bawahnya seperti Stick biliar teman teman Seperti produk sebelah Yang ada karbon monocock Jadi Saya rasa teman teman Kenapa saya mau ambil Daiwa Belazuri teman teman Modelnya cakep teman teman Terus terang aja modelnya cakep Udah gitu Saya lihat Kayaknya dari beberapa banyak Jawaran Daiwa Kayaknya memang model Daiwa Belazuri teman teman Dan Pertanyaan juga dia Udah mana yang suka suka dengan Model kok Ini teman teman Model ornamen kayu seperti ini Nah ini Rata-rata veteran pada suka Ini teman teman Modelnya Apa High gitu teman High class gitu Modelnya teman teman Cuma itu kembali lagi pada selera teman temannya Oke Balik lagi disini Modelnya dengan stick biliar teman teman Tuh cakep kan Cakep teman teman Saya suka banget modelnya teman teman Jadi Setelah itu Di bagian Apa Pegangannya teman teman Disini Bagian kok Dan juga disini Sudah air sensor Teman teman Ini Saya bolehkin Coba lihat Ini Sudah ada Ada tulisannya Air sensor teman teman Jadi Mungkin Ini yang membuat Route ini Ringan Dan juga Ada sensor udaranya Mungkin teman teman Yang Yang diartikan dalam bahasa Indonesia Teman teman Air sensor tadi Setelah itu Disini ada Ini belum drag linker Teman teman Tuh Oke Belum drag linker Setelah itu Disini Ada tulisan blason teman teman Oke Kita putar lagi Yang ada disini teman teman Bahannya tuh Blacknya sudah dilapisi Dengan braiding X Yang mana kita tahu Seperti X wrap Dan juga Bahannya FVF teman teman Yang tuh Bahan Kualitas bagus lah Dari Daiwa Jadi disini Tuh Oh tuh Lihat dengan teman teman X wrapnya tuh Ini timbul teman teman Berasa nih teman teman Nih tuh Nah ini ringnya Saya bahan ringgitnya Saya juga kurang tahu teman teman Saya rasa ini ringgit dari Daiwa Teman teman Yang pastinya Sudah bagus teman teman Karena joran Yang harga menengah Seperti ini Mungkin kan dikasih yang biasa Teman teman Ada harga Ada rupa Tentunya teman teman Jadi Nah ini Ini Makin top section Teman teman Tuh Perasaan ini Di tangan ini teman teman Timbul teman teman Timbul Timbul Rasa sampai ke atas Makin ke atas Makin berasa Jadi posisinya disini Oh ini betina di atas Eh jantan di atas Maaf Jantan di atas Betina di bawah Tuh Sambungan Mid joinnya Jadi saya rasa Itu aja teman teman Untuk review Joran saya kali ini Tentang Daiwa Road Daiwa Blasoni Jadi kalau menurut saya Ini joran yang worth it Teman teman Apalagi untuk user Daiwa Bagian berkesempatan Untuk mencobanya Saya rasa Ini layak Dan worth it Untuk dicoba Teman teman Jadi Kalau menurut saya Dengan model yang cakep Dan saat case kita nyaman Teman teman Nanti bagi yang udah Beli joran ini Bisalah merasakan Feel case nya itu Seperti apa Jadi Itu aja teman teman Thank you teman teman Terima kasih